Intro Selamat pagi anak kami kelas 11 Bertemu lagi dengan Ibu AP di mata pelajaran Kinian Oke naku, untuk membahas materi kita Kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita Yang pertama yaitu Siswa dapat memahami pengertian entalpi pembentukan Dan yang kedua dapat memahami entalpi pengurean Yang ketiga dapat memahami entalpi pembakaran Dan yang terakhir dapat memahami entalpi penetralan Untuk lebih jelasnya, kalian nanti langsung simak saja video pembelajaran Ibu Sebelum masuk ke video, terima salam Ibu, salam sehat, salam SD Semangat Fraternitas Dina Oke, sekarang kita masuk materi berikutnya naku Tentang jenis-jenis perubahan entalpi Nah, ada beberapa disini jenis-jenis perubahan entalpi Yang pertama kita akan membahas perubahan entalpi pembentukan Atau sering dilambangkan dengan delta HF Kemudian, artinya disini adalah perubahan entalpi Yang terjadi pada pembentukan satu mol Ingat ya, pembentukan satu mol Jat dari unsur-unsurnya Nah, sebelum kita masuk ke contoh Kalian harus mengingat Ada disini beberapa molekul diatomi Jadi molekul diatomi itu Maksudnya molekul itu tidak dapat berdiri sendiri Atau harus mempunyai unsur lain gabungan itu Jadi, kalau H disini harus dia H2 Kalau dia berdiri sendiri Ada O2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2 Nah, ingat aja Oke, langsung saja naku Maksudnya pembentukan satu mol itu gimana, bu? Nah, disini ibu memberikan satu contoh Misalnya disini dibentuklah Disini NACL Nah, ada disini NACL Terjadi pembentukan NACL NACL ini terbentuk dari mana? Oke, berarti NACL ini terbentuk dari atom NA dan atom CL Nah, kita lihat disini Berarti terbentuk dari atom NA dan atom CL Nah, kita lihat disini Adakah diantara atom-atom ini atau unsur-unsur ini merupakan molekul diatomi? Adakah naku? Jadi, dia ada disini CL2 Nah, kita lihat disini sudah samakah jumlah atom sebelah kiri dan sebelah kanan? NA disini satu Oke, sama CL disini ada dua Sedangkan di sebelah kanan dia masih memiliki satu CL Tadi kita ke pembentukan satu mol Disini kan NACLnya sudah satu mol Berarti disini supaya sama-sama satu Berarti kita kali setengahkan Nah, sehingga jumlah NA dan CL sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama Inilah yang disebut dengan Enthalpi pembentukan atau delta HF Bisa dimengerti NACL untuk satu mol Kalau satu kan tidak usah kita tulis Kedua, perubahan entalpi pengurian standar Atau sering dilambangkan dengan delta HD Nah, jadi pengertiannya disini hanya di pengurian Jadi, perubahan entalpi pada pengurian 1 mol Dari unsur-unsurnya Pengurian Jadi, contohnya disini Contohnya masih sama seperti pembentukan Disini ada NACL Misalnya NACL akan diureikan Nah, diureikan menjadi Ada disini berapa atom? Dua berarti atom NA dan atom CL CL dua ya kan? Karena dia diatomik Dengan delta H-nya Buat misalnya minus 391 kJ per mol Nah, jadi pembentukan aku Disini pengurian 1 mol Ini NACL sudah pas 1 mol kan? Kita lihat NA sama 1 CL disini ada 2 Jadi, supaya menjadi 1 Kita kalikan dengan setengah Jadi, inilah contoh dari Perubahan entalpi pengurian Diureikan atom-atomnya Satu lagi Bu, kasih contoh Misalnya Contoh yang pertama Ini contoh yang kedua Ada disini Air Atau H2O Nah, H2O ini Terurai menjadi apa? Ada atom H Dan ada atom O Kita lihat disini H sama O merupakan atom diatomi Jadi, O2 Dan H2 Kita lihat jumlahnya disini Jumlah H2 Sudah pas kan? Jumlah O disini berapa? Satu Berarti disini ada dua Kita kalikan dengan Setengah Nah, dimana nanti Delta H Disini Buat misalnya Sebesar Minus 240 Kilojoul Per mol Jadi, paham ya naku? Pengurian Diureikannya Ada perubahan entalpi Pembakaran Atau sering dilambangkan dengan Delta Hc Ingat-ingat naku Lambangnya Yaitu dimana Perubahan entalpi Pada pembakaran Satu mol Z Pada keadaan STP Ditambah dengan O2 Ingat Kalau dia pembakaran Kita nanti tambahkan O2 Nah, contohnya seperti apa Bu? Nah, contohnya Ibu memiliki disini Gas C2 C2 H5 OH Ibu mau bakar Berarti kita tambahkan dengan O2 Tambah O2 Dia ini akan menghasilkan CO2 Dan H2O Dengan delta Hnya Ibu buat Misalnya Minus 1,350 Kilojoul Per mol Nah, jadi Disini ada Pembakaran Suatu gas Pembakaran Gas Etanol Disini Nah, ketika Ibu bakar Berarti Ibu menambahkan O2 Sehingga Terbentuklah CO2 Dan H2O Jadi ingatin aku Pembakaran Kita tambahkan Dengan O2 Oke Contohnya yang lain Satu lagi Ibu ambil Nah, contoh yang lain Ibu ambil Misalnya ada CH4 Ibu mau bakar Berarti ditambah apa? O2 Akan menghasilkan Sama Berarti CO2 Dan H2O Ibu buat Disini Delta Hnya Sebesar Minus 800 Kilojol Per mol Nah, kita Lihat disini Ibu kan tambahkan O2 Berarti ini Merupakan Entalpi Pembakaran Oke Oke, aku sekarang Ini Kalian kerjakan Di buku latihan Yang menjadi Pertanyaan disini Buatlah reaksi Delta HF Satu mol NH4 CL Dan Buatlah reaksi Delta HD Satu mol CA CO3 Jadi paham ya Delta HF apa Delta HD apa Yang keempat Yaitu Perubahan Entalpi Netralisasi Atau Delta N Delta N Ingat ya Kalau dia Netral itu Lampangnya ada Delta N Artinya disini Yaitu Perubahan Entalpi Yang terjadi Pembentukan Satu mol Air Dari Reaksi Reaksi Asam Dan basah Nah Maksudnya Seperti apa Bu Misalnya Disini Ada Basah NaOH Ibu tambahkan Dengan asamnya Asamnya Ibu ambil HCL Akan Membentuk Apa Satu mol Air Berarti H2O Kemudian Masih ada sisanya Kan disini Na sama CL Dia menjadi Garam NA CL Inilah Yang disebut Dengan Perubahan Entalpi Netralisasi Pamin aku Ini adalah Soal yang ketiga Dan jangan lupa Juga kerjakan Di buku Latihan kalian Ibu harap Kalian dapat Mengerti Tentang Jenis-jenis Perubahan Entalpi Yang empat Tadi An aku Dan Satu lagi Sebagai tugas Tambahan Berdasarkan Materi Yang sudah Kita pelajari Tadi Mulai dari Awal Sampai Ini Nilai Karakter Apa Yang dapat Kamu Peroleh Pada Pertemuan Ini Jangan lupa Tulis Nanti Di bawah Soal Yang nomor Tiga Ya Cukup Sekian Pertemuan Kita Tetap Jaga Kesehatan Jangan Berkeliaran Ataupun Berkerumun Terima Salam Ibu Salam Sehat Salam SFD Semangat Fraternitas Dina